Kita ke informasi lain, sebanyak 50 pemain dari hasil seleksi tim Indonesia U17 dari 12 kota mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Pelatih Bimes Sakti mengungkapkan dirinya akan memilih pemain yang siap dan punya jam terbang untuk masuk ke tim Indonesia Piala Dunia U17. Sebanyak 50 pesepak bola yang lolos seleksi regional 12 kota mengikuti seleksi pemain tim Indonesia U17 di lapangan A, Lora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa Sore. Seleksi ini dipantau oleh pelatih Bimes Sakti dan konsultan pelatih asal Jerman, Frank Wormut. Para pemain yang baru tiba di Jakarta ini dibagi ke dalam dua grup. Mereka mengikuti dua sisi latihan. Fokus latihan terkait teknik nasib pemain, serta game 2x25 menit. Hasilnya, para pemain mengalami kelelahan. Pelatih Bimes Sakti membutuhkan pemain yang siap dan punya jam terbang karena Piala Dunia akan dikelar pada November mendatang. Piala Dunia, memang kita butuh pemain yang siap, yang sudah memiliki pengalaman, lalu mentalnya juga bagus, komunikasinya bagus. Yang paling penting kita sekarang mau beri kesempatan dulu kepada mereka. Kita coba develop mereka, semoga mereka bisa beradaptasi dengan pemain-pemain yang sudah ada sekarang. Adaptasi, stamina, dan kerjasama pemain akan ditingkatkan selama seleksi. Seleksi pemain untuk squad Piala Dunia U17 ini akan berlangsung hingga Kamis 17 Agustus. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.